wow ini dia guys dan ini crispy jadi bisa dipotong-potong gini dan bisa kita kasih saus juga sob the real sotang ada tiga buah kentang yang udah direbus kita akan haluskan dulu kentangnya udah halus sekarang kita mau campur keju jadi disini ada keju cedar kita parut nah ini kita kasih bumbu sini bumbunya ada garam kaldu bubuk lada bubuk sama kita kasih juga disini tepung maizena nah ini kita aduk dulu ya ini kentangnya udah kecampur rata ya semua bahannya sekarang kita mau ambil sosis jadi sosis ini kita tusuk dulu pakai tusukan sate nah kemudian kita ambil kentang adonan kentang ini kita tipisin dulu di tangan kalau udah tipis aja ya kita bungkus sosisnya dengan kentang dan kita ratain pastiin sosisnya benar-benar terbungkus dengan adonan kentang ini nah ya kalau udah kebungkus semua udah ya lakukan terus seperti ini kita kumpulin dulu tiga butir telur ayam kasih seperempat kaldu bubuk seperempat sendok teh garam kemudian kita kocok jadi ini tinggal kita celupin aja seperti ini ya nah ini kalau udah kecelup tinggal kita masukin ke dalam tepung panir langsung kita goreng tuh gampang banget sih tuh udah 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 nempel seperti ini kita masukin lagi celup ke telur masukin ke dalam tepung panir dia langsung nempel ya tuh langsung nempel bagus oke guys jadi ini yang udah dipanir langsung kita goreng tuh jadi sotang crispy jadi ini sotangnya lebih nikmat ya karena ada kejunya juga guys ya kita goreng sesuai kapasitasnya aja ya yang belum di goreng ini bisa disimpan ya bisa di kulkas atau mau lebih awet kita bisa simpan dalam freezer dan ini kelihatannya tuh dia mulai mengembang woi tambah tambah besar ya tuh uh keren banget ini ya ini warnanya juga udah tuh ya udah golden brown udah cantik banget udah bisa kita angkat Wow ini dia guys the real sotang asli dari kentang dan ini crispy ya tanpa diragukan lagi crispy nya wow so yummy ya kelihatannya nih Wow mantep banget ya bulat-bulat begini ini isiannya juga kentang ya kita belah ya sob ya nih nih kita lihat kentangnya dan sosisnya Wow tuh mantep ya jadi sosisnya ini dibalut dengan kentang wah dan crispy crispy gitu ya Nah ini bisa kita kemasanin pakai mika dan kita kasih mayonaise dan saus wow mantep ya Wow mantep ya jadi penyajiannya bisa juga sih dipotong-potong kayak gini enak banget ya Oh dipotong juga lembut kerenyes-kerenyes dan dia ada sosisnya gini jadi bisa dipotong-potong gini dan bisa kita kasih saus juga sob tuh boleh dikasih mayonaise penyajiannya bisa menggunakan tusukan seperti ini ya jadi makannya tuh seperti kondrog bisa juga dipotong-potong seperti ini dan ini kita makannya tuh bisa dicolok seperti ini Wow mantep ya langsung cobain aja nih kita yang udah dipotong-potong aja jadi enak tinggal caplok gini Bismillahirrahmanirrahim enak banget kejunya itu kenapa namanya kentangnya berasa keju jadi lebih gurih ya kalau kondok biasa kan kentangnya kentang biasa kalau ini kentangnya udah dicapur keju dikasih bumbu dan di dalamnya ada sosis gini benar-benar mantap sih jadi yang mana aja kalian lebih suka bisa kayak kondok bisa juga dipotong-potong seperti ini yang penting dua-duanya nih enak Oke sampai ketemu lagi di resep berikutnya jangan lupa like comment share dan subscribe sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye